Yang terpenting ini ya, manajemen marketingnya itu rapi. Manajemennya rapi, jadi tidak sembarang orang atau distributor bisa nawarkan Citikon. Halo sahabat Citikon, kali ini saya berada di Kecamatan Gemuh, Kota Kendal, tepatnya di toko bangunan Didi Jaya. Mau tahu lebih lengkapnya? Ikuti saya yuk! Kali ini saya sudah bersama dengan pemilik toko bangunan Didi Jaya. Siang Bapak, boleh Pak perkenalan nama Bapak dan nama toko serta alamat toko Didi Jaya nih ke sahabat Citikon semuanya. Oke, terima kasih. Nama siang. Nama saya Muhammad Khalid. Saya memilih dari toko bangunan Didi Jaya yang beralimat di Jalan Gelagah, Bisa Pampian Kulon, Kecamatan Kendal, eh maaf, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal. Boleh cerita sedikit dong Pak, ke sahabat Citikon semuanya, sejarahnya toko bangunan Didi Jaya nih Pak? Oke, saya membuat toko ini kira-kira tahun 2010, ya. Pertama kali saya nyewa atau kontrak di sebuah rumah di sebelah parah sana. Ya tahun 2010 mulai, terus baru tahun 2014 saya dapat tanah sini, terus saya bikin di sini. Nah, akhirnya terus terang pada awal berdiri tahun 2010, sampai tahun 2014 itu toko tidak saya seriusi ya. Waktu itu saya masih sibuk di bisnis yang lain gitu ya. Setelah tahun 2014, pindah ke sini baru saya hubungi secara sini. Baru fokus ya Pak ya. Baru fokus ya. Boleh dikasih tahu nih Pak ke sahabat Citikon kontak yang bisa kita hubungin maupun sosial medianya dari Didi Jaya? Kalau di Facebook, di akun kami adalah Didi Jaya Gemuh, ya di Facebook ya. Di Instagram juga sama Didi Jaya Gemuh, ya. Ada kontak nomor WA atau telepon? Kalau nomor WA itu yang khusus untuk toko ya, 081-229-670-149. Kalau boleh tahu nih Pak, Didi Jaya ini menjual bahan bangunan apa aja Pak? Kalau di toko kami, yang kita jual semua bahan bangunan secara menyeluruh ya. Ada mata merah, mata ringan, besi, bahan-bahan besi yang lainnya, ada keramik, dan macam-macam lah. Cukup lengkap ya. Kalau boleh tahu Pak, sejak kapan nih dari Bapak mengambil bataringan Citikon? Saya ingat saya, saya mengambil bataringan Citikon tahun 2018 ya. 18. Agak lupa, 17-18. Pokoknya sejak di Semarang ada pabriknya itu. Sukup lama ya Pak ya, 3 tahun, 4 tahun ya Pak ya. Kenapa nih Pak alasannya? Pertama, alasannya kenapa saya ambil Citikon? Karena kualitas produknya memang cukup bagus ya. Pertama, kuatnya produknya cukup bagus. Kedua, yang terpenting ini ya, manajemen marketingnya itu rapi. Macamnya rapi, jadi tidak sembarang orang atau distributor bisa menawarkan Citikon. Hanya lewat satu distributor yang namanya Nusa. Jadi, harganya di masalah tidak kacau. Pertama, merek yang sudah cukup branded. Yang kedua, saluran disituinya jelas. Selama menjualkan produk bataringan Citikon nih Pak, pernah nggak ada keluhan atau komplain dari konsumen nih Pak? Kalau masalah komplain, saya rasa itu sudah umum ya. Pasti ada, tapi sifanya nggak prinsip. Ya pernah sih, cuma karena pas pengiriman ada yang patah di jalan, orang komplain. Tapi secara prinsip tentang produk yang cukup berkualitas itu, saya belum menemukan komplain tentang produk yang Citikon ini. Semoga nggak ada komplainan yang berarti banget ya Pak ya. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk kami dapat datang ke sini, ngobrol sama Bapak. Semoga Didi Jaya semakin sukses, semakin berkembang, dan semakin jaya seperti namanya. Ini ada sedikit ole-oleh dari kami. Silahkan diterima. Citikon, membangun lebih baik. Silahkan diterima kasih telah menonton!